selamat menikmati waduh jangan ditiru perbuatan mereka ya teman apapun alasannya menjerat burung itu tidak baik sekarang saatnya kita mengolah ikan-ikan hasil tangkapan goreng ikan melem ini nantinya akan jadi campuran bumbu ketan bakar selain ikan, lohan lain yang harus disiapkan adalah kacang, gula merah, garam, dan bawang bawang merah harus digoreng dulu supaya rasanya lebih mantap kemudian kita tumbuk kacangnya jangan lupa campurkan ikan yang sudah digoreng tadi kemudian bawang gorengnya lalu tumbuk lagi dan jadi deh bumbu ikan untuk ketan bakar alas upelan sekarang kita olah ketannya yuk beras ketan yang sudah dicuci kita kukus seperti ini tidak perlu menunggu lama untuk mengukusnya yang penting apinya terus menyala yang penting apinya terus menyala ketan yang masih hangat kemudian kita bagi di beberapa tempat kemudian kita beri pewarna alami untuk mengugas selera ayo semangat kemudian kita bakar cara membakarnya tidak langsung loh ada cara unik nih menggunakan pelepal batang pohon pisang pastikan barangnya menyala merata kipas terus sampai ketannya mengering dan kerang sepertinya sudah matang saatnya diangkat dipotong dan diberi bumbu ini dia ketan bakar bumbu ikan ala si bolang yuk kita bagikan untuk warga yang bergotong royong sebentar lagi desaku akan menggelar acara syukuran beberapa warga sibuk bergotong royong menyiapkannya kalau aku dan teman-teman sih sibuk menyiapkan makanan kan? kita makan kajinya enak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih